hai oke guys jumpa lagi bersama LWL hari ini gua sedikit mau bahas yang event kemarin tuh gua enggak enggak record ya oleh kan eventnya juga sama aja hanya dapat satu hero baru yang sebenarnya sih eh coba ya sebentar gua hero nya itu gua enggak tahu di fact action mana dia guys karena Hai enggak ditulis fashionnya dia Hai waw kan datang nih guys eh ya nih kalian lihat ya ini nih hero akan datang nih guys setelah hero mythic ada lagi ini guys tapi dia episode-nya enggak terlalu gede guys aku amarin cinsi guys jadi ini kayaknya eh mungkin versi barunya cinsi kali ya aku juga belum tahu terus yang pasti nah nih time hero time hero time ini eh enggak tahu kenapa gua enggak enggak video in cuman gua baca-baca sebagian orang bilang diskip ya karena eh bagian orang bilang ini diskip karena hero nya kurang bagus guys jadi dia itu tipenya netral guys Hai terus Hai emang skill-nya sih bagus ya ya Hai terus eh talentnya ya biasa-biasa aja sih guys Hai terus enggak ada yang ini nah ini nih gua kemarin enggak review karena enggak banyak orang pada bilang kurang bagus guys Hai kalau hero-hero yang itu gua bingung nih guys om menghilang one ada nih ya saya ini nanti tiawchan keluar Hai apa ini tiawchan maksudnya nanti tipenya ini kali ya Hai bu juga belum ngerti guys ini ada tiawchan ada 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 ini tiawchan apa ini skin kali ya oh beda-beda skill guys beda skill ya beda skill ya karena gua nggak main difraksi warlord jadi gua kurang begitu paham guys kalau untuk wu ya tuh sun luban samar liljau ini kayaknya bro sejenis kayak ya spesial Edition punya karakter kali ya nanti kita coba lihat lah ya terus kalau Su Oh huang yeying Wow udah sama aja sih guys cuma beda dia ngeheal guys ya terus nah kalau pembahasan hari ini sih gua ikutin kemarin ada sempat subscriber yang bilang bro naikin lah nih wing tuh gua naikin tuh udah ya ya tadi powernya itu naik sekitar 10 juta lah 10 juta ya enggak gitu gede sih tapi ya udahlah emang harus naik juga kan wing ujung-ujungnya Nah gua lagi mau kejar nih nah perubahan banyak nih guys event di amser amstres ini guys ya yang pertama outfit outfit banyak tuh untuk Define Define Hero ya guys istinya udah kalian udah tau lah ya transform transform token ini mahal banget guys gila guys Hai kalau punya duit guys kalau punya duit guys ini dapat guys pakai ini waduh enak banget guys dua kali lebih es pengapaknya pakai ini lebih lebih gila lagi guys Hai hudu terus General General itu sekarang kita udah bisa beli bulu ini guys ya jadi sayap kita bisa kita up sampai kayak gini kan butuh-butuhnya kenapa aja kelihatan tuwal guys ntar butuh kesini butuh satu ini kan guys jadi gua butuh yang harganya 101 guys untuk jadi es ini untuk selanjutnya ke kristal ini masih butuh satu juga Hai naik kesini nah baru guys nih ke bulu ini buru butuh bulu yang 150 nih guys harganya nih guys yang disini guys nih Hai tuh jadi kalian sekarang bisa upgrade setwing sampai ke level yang bulu tadi guys kalau di segini gua masih kejarin essential stone ini guys karena gua kejar Legendary ini ya Legendary apa relik-relik Hai Nah gua terus habis itu bawa seperti biasa guys penghabisin di ini aja guys di sini sini terus ini paling gak sekali lebih itu sih ya ini gua juga baru online nih gua sambil rapi-rapiin sedikit nih apa yang belum enaknya tuh disini sekarang udah ada ID guys kalau apalagi udah level 100 ya udah udah nolong enggak pencet sekali tut beres semua kalau ini kita masih harus manual gift-gift guys Hai ah kita nih udah lama kan guys nggak nggak nge-review-review keseharian kita keseharian gua begini guys terus bacain ini di trt bonus kita belum ambil kayaknya nih guys Hai teman-teman belum ambil guys Hai teman-teman guys duit lagi guys waduh ya terus B setelah dari sih biasanya gua dari start yang gua udah bilangnya dari start itu gua sekarang ID 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 lompat ke event event lompat ke boss ya supaya nggak lupa dari boss lompat ke Legend Legend beres-beresin Legend enemy of the gate Nah war machine ini gua cukup suka sih karena kadang di sini nih ini skornya gede tapi punya kecil-kecil guys nah ini kalian bisa refresh rute serang ini terus guys akor jauh banget dan poinnya gede guys oke kalau kalian udah kulangin lagi guys kali lagi guys Nah kalau udah Ini belum ya Kita ambil hadiahnya nanti aja Contribute jangan lupa Ya Campaign bantu Klaim Ya Nah terus dari situ Nah terserah guys kalian mau kemana Kalau gue ke side quest Side quest gue ambil legendary shark dulu guys Nah ini guys Nah udah ambil Kori Kori trial Nanti kalau Di level 100 daily brawl juga udah Udah ke konflik sendiri guys Nah nanti gue mau kasih Lihat ini guys yang tower Satu lagi guys itu yang Per hari 18 kali itu udah mulai Susah guys Gue udah mulai gak bisa tembus itu Di level 9 Udah ya Udah semua Kita ke arcade guys Arcade Ini kita sekarang Unattack Attack Quick Bener bisa aja sih Mau coba serang guys Tapi yuk Wah kalah kita guys Wah kalah kita guys Ini adalah quick challenge nya Terus Setelah dari situ Nih 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 guys Ini guys Bukan warrior trials Glory hole ini guys Sudah mulai merasakan guys Sudah mulai merasakan guys Usah guys Sudah udah gak ada pilihan untuk semuanya di lawan-lawan gini guys Nanti gue coba ya Nanti gue coba ya Gue habis ini Gue ambil-ambil ini dulu nih Heel Nah enaknya sekarang gini guys Kalau kalian udah komplit Sampai Sampai yang ini guys Story 15 nih Udah gak kebuka lagi Kadian Semuanya udah Di bleach doang guys Temennya itu plus minus Gak dapet jackpot lagi guys Di jackpot itu kadang Di peti terakhir kadang Kalau jackpot Dapet 10.000 Ini guys Nih 10.000 merit Lumayan guys Buat belanja Nah terus gue udah gak pernah naikin ini lagi guys Karena ya udah pasti komplit juga gitu Jadi gue nunggu Ngirit waktu lah Ya Terus Ini nanti aja Gue ke glory hole dulu deh Ya Kita coba nih guys Perbedaannya nih guys Nih Lawan musuhnya nih guys Ini level 8 ya Level 7 Per level 8 Musuhnya udah mulai kayak karet guys Lihat kan guys Oh iya Gue kemarin udah tuker ini guys Karena gue cuman Kekurangan 4 share Untuk dapet Si dragon ini Jadi gue judi 6 kali Petikus 4 Ya gue tuker Sama si dragon itu Jadi Sementara Yang gue cabut itu Kerbau Kerbau gue cabut Ox gue cabut Gue ganti si Dragon ini dulu Gue persiapin si ox itu Nanti buat Di level 100 guys Jadi pada saat level 100 Gue udah bisa pake ox Yang bintangnya udah 4 3 apa 4 Yang bintangin guys Nih 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 gak kalah alot sama kalian main yang Yang di Sorry dapet tomtom itu guys Got on 5 guys Got on 5 guys Ini round 5 baru stack 1nya udah kayak begini guys Gimana bossnya guys Kayaknya disini kartu itu udah mulai diperlukan guys Jadi Jadi Ya bijak-bijak lah Mengambil kartu Dan memakai kartunya guys Ya Sampai round 8 tuh guys Nah liat Perbedaan karakter gue Sekarang keliatan gak guys Pukulannya udah jarang miss Efficientnya udah rendah Terus Pukulan ininya jarang miss Itu yang gue suka Kenapa Gue bilang Relic itu penting Kita kejar tiger dulu Minimal Kalau kalian bisa up ya Lebih bagus lagi Ini kita gak tau nih Monster divine weapon damage Monster total damage boost Oke Damage from divine Nah Kalau kalian berpikir ini gak kuat Kalian bisa ambil kartu ini Nanti Pakai buat lawan dia Gitu guys Kalau kalian menurut kalian masih kuat Ini ya kita lawan aja Tapi kalian gak dapet kartu buat lawan dua orang ini guys Ya Tuh Ini perjalanan agak panjang sih guys Nanti gue skip-skip aja ya guys ya Ini gue skip dulu Gue kelarin ini Gue sekarang mounting john pun gue begini doang guys Karena Bener-bener musuhnya itu random guys Kita gak bisa tau lawan kita itu Kadang Hournya gede apa kecil Kadang gak balance Kasih gak ngerti sih Mereka Mereka tuh sistem ngitungnya gimana Harusnya sesama total power ya Total power berapa Total power berapa Ketemu gitu Ini total power yang gak imbang banget guys Jadi kadang ya gue pasra aja lah Kalau emang kalah pun ya Kalah gitu Yang pasti Ntar ini kan gue main Sekarang jam 2 Jam 1 pagi ya Jam 2 Jam 11 pagi Ntar gue Mau habisin stamina dulu Ya Karena kan quest Ups race itu kan harus Ngabisin stamina sekitar 400 400 battle Jadi gue habisin stamina gue disana Sambil gue mau Ini guys Mau kejar level ke 100 guys Kendalanya nih Kalau kalian sudah di level Segini guys Ini nih kalian nih Ini udah udah pada penuh semua guys Tuh Nah tuh Tuh Udah 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 gak ada yang bisa Di quick Enggak ada yang di quick bleach guys Jadi kalian Kalau gue Ada 2 cara guys Satu Ya gue naikin ini guys Naikin reserve Support Support hero gue guys Naikin support hero gue Terus Nanti pada saat The level 100 Ini gue reset guys Karena dia gak bakal Naikin power ini Ya Upgrade ini Gak bakal Naikin stake ini Gak bakal naikin power Kalian Kalau cuman di support ya Jadi nanti akan gue reset Gue kasih levelnya Gue balikin Hanya gue ambil Dia punya bintang aja Star levelnya Sama Level Levelnya doang guys Ininya nanti gue pake Di combine Combine Untuk naikin level Grade di orang guys Itu nanti kepake Ada Atau kalian Mau nyimpenin Pecahan-pecahan level Tinggi Yang Menurut kalian Lebih worth it Kalian disini guys Gini Per 10 Blitz 10 Blitz Gue secara Pribadi Lebih pilih Naikin itu sih Nah agak capek guys Pencetin 10 10 Guys Karena sekarang kan kita ada Quick Quick Blitz ya Jadi gak Gak terlalu Butuhkan itu guys Apa Pencet 10 10 gitu Terlalu buang Buang waktu Buat gue Kita juga nantinya Bakal kepake semua Itu guys Bisa Bisa di Ini guys Pada saat kalian Mau Pake itu Kalian bisa Bisa ini guys Dari sini tuh Kalian bisa Upgrade Kan bisa ada Pilihan disini Mau dari Fun Terus di Combine Atau Dibay kan Kalau buy itu Kalian pake ini guys Yang kepake Ini Combine itu Kalian pake ini Ini Tuh Lihat ini kan banyak banget Saya gak pernah kepake Nah nanti Ini Bakal Duka pake Sampah Sampah Ini di upgrade Untuk jadi level Selanjutnya Dicombine 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 Sampai ke grade Kita yang merah Guys Bisa Bisa Itu Jadi kalian gak usah Takut juga Simpenin gitu Terus Yang kepake Lagi Malanya Ini kayaknya gak muncul Nih ya Duit 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 Untuk Itunya guys Untuk beli Duit Untuk beli Material ini guys Ada Dimana ya Gue lupa Gue pernah liat Tapi Kayaknya kalian Kalau pas mau Exchange itu Kalian bisa dapat Keliatan Disitu Butuhnya Berapa Butuhnya Berapa Kalau ini kan Railing Refine Ini kan Charm Terus Ini kan Costum Ini bukan Saking gak pernah beli Jarang-jarang beli Gue sampe gak tau Guys Banyak Ya On Consumer Ada guys Udah banyak juga guys Kita buka-bukain aja Guys Habis ini Kita ada 58 Ada ini Ini Gue mulai nyimpen ini Guys Ya Karena target Gue mau jadi Ranking 1 Ini juga Nyimpenin Karena Gue mulai Bisa nyimpen Karena apa Karena Hero Gue udah legendary Semua guys Dan Ini semua Udah bisa Dapat Di Ini guys Tiga ini udah bisa dapat Di Wishok Kalau Tokugawa Ya Untung-untungan lah Karena gue Pakainya Tokugawa Gue simpen token Ini guys Buat Tokugawa Nanti ini Ini kan Ini kan Eventnya Tokugawa Ini guys Ini Kalau ini kan Event legendary hero Terus Kita coba Disini guys Ini 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 ada pilihannya guys Nah By material Ini guys Ini Tuh Banyak kan gue Kalau kalian Nggak Ini pun Kalian bisa beli gitu Kalau emang lagi Kurang stamina Kurang apa Tapi gue sih Nggak Nggak Beli Karena Gue yang Gue cari Justru Bukan ininya Gue cari Justru Naikin level Ya Itu Dapatnya Dari Ini Guys Dari Legend 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 Punya Dungeon Sama Kita Bisa Cekan Ya Tidak Sorry Ini guys Jadi Muter Muter Ya Ini Gue Lupa Dapetnya Dari Mana Guys Dari Legend Guys Legend Terus Oke Nah Kalau kalian Udah Terus Kalau gue Biasanya Udah Abis Dari Situ Gue Cut Treasure Hunt Guys Tadi Gue Lagi Bikin Treasure Hunt Nah Ini Gue Selesai Selesain Dulu Guys Ya 10 Oke 65 Purchase Guys Purchase Gue Selalu Purchase 15 Kalau Ini 76 Oke Sekali Lagi Complete Oke Lampil Lampil Semua Terus Kalian Bisa Selesaikan Beast Hunt Dream of Beast Warrior Trial Itu Semua Terserah Kalian Guys Nah Terus Jangan Lupa Disini Tiap Pagi Gue Nah Kemarin Gue Ada Bilang Nih Bishop Sudah 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 Banyak Perubahan Ya Udah Bisa Beli Legendary Shard Disini Terus Di Weapon Shop Juga Udah Bisa Beli Legendary Ini Biasanya Beli Ini Beli Beli 11 Sari Cukuplah Ini Kadang Gue Beli Kalau Udah Sisa 10 Terbeli Ini By Hemoth Beli 10 Kalau Punya Duit Lebih Beli 20 Terus Shop Ini Refresh Ini Guys Tunggu 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 Udah Cukup 6 Kali wish shop tinggal ini kan beast hunt mission gue gini-gini guys beres guys tinggal 30 story ini kalian mainin salah satu udah komplit kok udah dapet semua ya terus mission daily mission ini ambil-ambilin deh tuh kita bukain kotak ya kita bukain gue belum dapet kesel loh guys kemarin gue mentok di 59 berapa gitu itu dengan power gue udah 300 guys agak tembus guys 593 aduh damage up itu 200 attack up gue 300 akurasi 160 masih gak tembus juga guys kesalahannya hero nya guys ya hero nya attack kurang damage guys kalau kalian punya yang single-single target itu lebih bagus karena dia di warrior trial kepake mata otomatis damage dia kan buat single single itu pasti gede banget buat satu orang tuh terus ini kan udah semua nih guys colok-colok colok-colok beres nah terus gue biasa cuman udah guys itu semua udah-udah kelar semua udah beresin ini kan udah-udah selesai tinggal terserah kalian kalian mau up-in gini beres-beresin rapi-rapin karakter terus kalian mau selesai warrior trial moral mobbis itu terserah kalian guys cuman kalau gue inti-intinya kejar ini dulu mentok udah-udah udah beres ini semua udah guys baru gitu nah gue-gua-gua gak ini ya gue gak kejar story karena gue nungguin ntar tunggu jam 11 supaya gue ngincar ininya guys behemoth behemoth itu kalau muncul pake energinya cuman satu nah gue-gua akan ngepushnya disana guys gitu untuk sementara sementara ini sih guys nah kita coba bis gue nih bis gue ini level berapa ya kebuk gue nih oh dia kena reset guys kena reset guys lupa kemarin kan kita ambil dia punya level ya baru level 2 ternyata guys si kebuk gue iya cukup oke lah yang penting ini udah sepasang nih guys tuh guys ini gue skip dulu guys amstress tadi yang gue udah bilang ya kita tinggal kejarin itu aja oke guys cukup sekian guys yang gue mau bahas masalah event baru ini sama apa aja perubahan-perubahan di karakter gue itu aja sih guys sampai jumpa lagi di next video thank you dadah sampai jumpa di video